Temen seperti biasa aja, sedikit introvert dan aneh Dia bilang dia ketakutan, terus dia bilang kayak gini Itu di belakang loh, itu ada yang tinggi banget, gede, terus putih Ya apaan sih tuh? Sampai akhirnya bener-bener kayak jam 12.00 Dia teriak, asafrolasim kenceng banget Dan akhirnya dia tuh kayak kayang gitu loh posisinya Asafrolasim, asafrolasim, asafrolasim gitu Bertumpu untuk tangannya tuh bukan telapak tangan lagi Tapi dia gini nih posisinya Halo teman-temannya Furi Ketemu lagi di cerita misteri kali ini bersama saya Furi Harun Kali ini kita ada di tempat yang sedikit berbeda Saya sedang berada di depan rumah tua Yang pada waktu itu pernah kita jadikan sebagai tempat penelusuran Dan hari ini pada saat saya melakukan foto sesi bersama Nadira, stylistnya Dia bercerita tentang cerita mengenai temannya yang mengalami eksorsism Seperti yang pernah kita ketahui Bahwasannya eksorsism ini merupakan prosesi kerasukan secara berulang-ulang dan berturut-turut ya Di mana seseorang tidak bisa lagi berpikiran secara normal Tidak bisa lagi sadar dan harus dilakukan pengobatan tentunya Bagaimana cerita Nadira tentang temannya yang kerasukan Kita akan simak berikut ini Halo, aku Nadira Aku mau cerita tentang salah satu pengalaman teman aku Yang waktu itu dia eksorsism Dan kenapa aku cerita dan share sama kalian Karena menurut Mami Furi Kita juga pengen tahu ada nggak sih pengalaman yang sama kayak aku Oke, jadi awal mulanya itu Aku punya salah satu teman Punya salah satu teman Sebut saja namanya Bunga Nah, memang dia itu pas kita suka kerja kelompok bareng By the way, dia teman sekolah aku ya Waktu kita suka kerja kelompok bareng Ataupun kita memang bermain Dia tuh agak sedikit introvert dan aneh Anehnya linglung gitu Cuman kita nganggapnya Oh yaudah mungkin dia introvert Jadi yaudah teman seperti biasa aja Nggak lama memang berteman baik sih Cukup berteman baik dan saya cukup kenal mamahnya Nah, mamahnya itu Telepon saya nih ngehumungin Pokoknya ngechat panjang banget Yang intinya saya bisa nggak untuk main ke rumah dia Terus menurut saya loh Tapi kan ini udah malem Harus sekarang Terus mamahnya nelfon dan nangis Iya harus sekarang Yaudah akhirnya saya main ke rumah dia Terus begitu saya main ke rumah dia Kan dia berarti nggak tahu dong Si Bunga ini nggak tahu kalau saya mau main Karena saya kontakan sama mamanya kan Eh pas saya datang Si Bunganya tuh kayak udah nunggu gitu Di apa ya di dapur Dia tuh kayak cuma nunggu Terus dia kayak gitu doang Terus dia sinis banget natapnya Dan dia bilang Ngapain lo kesini gitu Makanya dia nggak tahu Terus dia udah ngadep ke aku Dan aneh banget Terus aku kayak Hmm nggak apa-apa Pengen datang aja gitu kan Terus yaudah tuh Akhirnya aku datang aja gitu ke situ Dan mamanya tuh belum turun-turun Terus nggak lama Akhirnya aku banyak komunikasi kan Sama si Bunga ini Dan Bunga ini tuh awalnya fine-fine aja Cuma dia jutek aja sih Nah habis itu Nah ini mulai nih Mulainya itu Di waktu dia bilang Dia ketakutan Terus dia bilang kayak gini Iya apa itu di sebelah lo Aduh-aduh takut-takut Terus nggak lama kan aku kayak Apaan tuh Udah nggak usah dihirauin Nggak ada siapa-siapa kok Ada aku doang gitu Terus menurut dia Itu di belakang lo Itu ada yang tinggi banget Gede Terus putih Iya apaan sih tuh Mulai kayak Aduh ini kenapa sih Dan di rumah dia Posisinya aku cuma berdua doang Di lantai bawah Dan mamanya belum turun Terus abis kayak gitu Aku mulai panik sendiri Dan kayak Mamah lo mana Tante Tante Assalamualaikum Gitu kan Terus abis kayak gitu Akhirnya mamanya turun Halo Nadira Dan segala macem Akhirnya saya juga kayak Iya tante Lalalala Tapi mamanya langsung naik lagi ke atas Dan saya dibiarin disitu Berduaan sama si Bunga ini Yaudah Hal itu Kita cerita-cerita seperti biasa Tapi disana dia suka menunjukkan reaksi berlebihan Untuk sebuah cerita Kayak misalnya Itu gak terlalu lucu Dia tertawanya berlebihan Itu gak serem Menurut dia itu sangat menakutkan Terus kayak misalnya Untuk sesimpel Saya gak minum air Dia minumnya susu Nanti diributin Pokoknya semuanya diributin deh semuanya Sampai akhirnya Kita pindah nih ke ruang TV Terus pas kita pindah ke ruang TV nih Nah Dia mulai Cerita lah Kalau menurut dia kayak Banyak nih Banyak yang gangguin dia Banyak yang ngeliatin dia Banyak yang mau masuk dalam diri dia Tapi setiap saya tanya Apa? Kayak gimana? Udah jangan takut Terus menurut dia kayak Itu takut banget segala macem Karena mereka pengen Ngerusak gue dan segala macem Aku juga bingung kan Kayak itu tuh maksudnya Ke arah mana gitu Nah gak lama Dia bilang gini Makasih ya udah jadi temen gue Gue sebenernya sekarang lagi stress banget Karena Waktu itu posisinya Dia habis dikeluarin dari pekerjaan dia Jadi mungkin Dia lagi overthinking Dia lagi insecure Karena dia mungkin membandingkan sama temennya yang lain gitu Karena aku berusaha kayak Oh yaudah iya gak apa-apa Gak lama dia buka laptop Dia buka laptop Terus dia ngetik-ngetik Tapi ngetiknya gak jelas Yang tulisannya tuh berantakan kayak ASDFJKL dan segala macem gitu Jadi dia ngetik berantakan Terus aku nanya Kamu itu mau ngerjain apa gitu Terus katanya gini Iya harus dikerjain Soalnya ini ada deadline Buat besok masuk ke kantor Dia kan udah gak ngantor Jadi kayak Dia kan udah gak ngantor gitu Terus yaudah Abis kayak gitu Aku udah mulai Yaudah udah gak apa-apa Tutup aja Laptopnya tutup aja Yuk kita ngobrol aja gitu Terus gak lama Dia senyum Terus dia matiin laptopnya Gak lama dia matiin laptopnya Dia teriak Dan dia tutup laptopnya Ngenceng banget Terus aku kayak Hah kenapa Terus kata dia Gak mau gak mau Dia kayak mau buang laptopnya Dan dia bilang Kalau katanya ada Ochi atau Mr. K Yang udah nungguin dia Dari bayangan di laptop dia Jadi kayak ini laptop Terus kayak bayangan disininya tuh Ada gitu Terus aku kayak Oke oke tenang-tenang Gak apa-apa Gak lama dia bilang makasih lagi Aku udah kesitu Terus dia meluk aku Terus pas dia meluk aku Gak lama dia empasin aku Dan dia teriak-teriak dia bilang Gak gue gak mau meluk lo Lo panas banget gitu Terus menurut aku kayak Kok gue yang panas Aku langsung kayak Kayaknya dia setan deh Terus aku langsung kayak Lo kali yang setan Kok jadi gue yang panas Gitu kan aneh banget gitu Terus yaudah Dari situ mamahnya turun lagi Kenapa dan segala macem Aku udah mulai Waduh ini aneh banget nih Terus akhirnya pas mamahnya dateng Mamahnya ngasih obat Kayak obat penenang gitu Aku juga gak tau buat apa Terus aku kayak Oh gimana nih Ya tante gak bisa ngasih ini ke dia Kalau bisa kamu yang ngasih ini ke dia Oke mungkin Dia lagi Aku mikirnya mungkin itu lagi Ada mental atau gak Sikisnya gitu Jadi yaudah deh Dan Itu tuh dia gak tau sama sekali Pas mamahnya nyerahin obatnya Tapi dia tau Jadi dia pas balik lagi ke aku Dia ngomong kayak gini Gue gak mau minum obat yang lo pegang ya Emangnya lo pikir gue sakit Tapi Dia tuh gak tau gitu loh Dia dari mana tau Cuman aku udah kayak Ya udahlah Tapi aku udah cukup deg-degan disitu Karena Ini aneh banget gitu Akhirnya aku nelfon temen aku Aku nelfon temen aku Sebut aja namanya Mawar nih Si temen aku Nah si Mawar ini Aku minta buat temenin aku disitu Terus dia tuh posisinya jauh banget Sebenernya si Mawar Dan dia juga takut buat dateng Tapi Aku juga maksa dia Biar sama-sama takut gitu Takutnya gak sendirian Ya udah Akhirnya Mawar dateng kan Cukuk cuk 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 Udah Pas Mawar dateng Nah sebentar dulu Pas aku tadi telfon Mawar ya Halo lalalalalala By the way Si Bunga itu tuh posisinya jauh banget sama aku Tapi pas aku telfon dia Aku tuh telfon kayak Gak nyampe baru semenit lah Kayak baru beberapa detik Terus aku kayak Cepet-cepet banget kan ngomongnya Gak lama Pas aku balik badan Dia udah di belakang aku gitu Udah kayak Nelfon siapa? Takut ya? Gitu So kayak Enggak gak takut Padahal takut banget Cuman kayak yaudah Terus udah Abis kayak gitu Selesaikan tuh Sehingga cerita si Mawar dateng lah Si Mawar dateng Anehnya disini Seandainya emang dia hantu Atau jin mungkin Jin muslim kali ya Karena kita Dia kayak ngajakin kita sholat gitu Yaudah akhirnya kita sholat bareng sama dia Dia bilang Sebelum sholat Kita harus baca Al-Quran dulu ya Terus aku kayak Ya udah deh boleh Al-Quran Terus pas pengen baca Al-Quran Dia bilang lagi Gak usah Kita baca Surat-surat pendek deh Kita tuh Gini cara ngomongnya Kita tuh harus jadi Islam Kita tuh harus jadi Muslim Kita tuh harus Afal semua ayat-ayat Al-Quran Ya Kita itu sebelum sholat Jadi kayak Berlebihan dan cukup ngawur gitu Kata-katanya Kita harus Baca ini itu Segala macem Oke Kita mulai Dari Kulhu ya Kulhu kan sebenernya banyak ya Ada ikhlas Ada anas dan segala macem Cuman dia ngomong sendiri Dia ngomong Al-Fatihah Dia bisa Al-Fatihah dulu Dia baca Selesai Al-Fatihah Dia pengen anas Pas anas Dia bisa tuh Bait pertama doang Tapi kayak Kulauzubirobinas Malikhinas Ila Nah dia gak bisa ngomong lagi tuh Dia kayak Ila Tapi dia gak bisa ngomong Terus aku kayak Terus aku tuntun kan Kayak Ilahhinas Nah dia ngikutin Tapi pas selurut berikutnya lagi Dia gak bisa Padahal aku tau dia tuh Afal gitu Dan dia kayak Gak bisa ngomongnya Terus aku kayak Yaudah deh Ayo sholat Terus mau sholat Dia maksa buat jadi imam kita Terus aku kayak Aduh Kenapa harus jadi imam Iya karena disini kan Aku yang paling tua Aku tau Kamu kelahiran segini kan Kamu kelahiran segini kan Jadi aku sama si Mawar tuh Ditebak kelahiran kita berdua Tapi itu tuh salah Tanggal lahir kita Kayak misalnya Aku harusnya 5 November Dia bilangnya kayak Iya kan kamu 28 Oktober Kamu juga 28 Agustus Nah aku kan November Kayak gitu-gitu deh Pokoknya omongan yang gak jelas Yang intinya dia pengen jadi imam Terus kita kayak Yaudah lah Daripada lama Yaudah yuk jadi imam Pas dia jadi imam Harusnya sholat ishael Itu kan 4 rokaat ya Dia tuh sholat 6 rokaat Asafruhualazim Panjang banget Terus udah Karena abis itu kita kayak Asafruhualazim Itu tuh udah sujud Sudah sujud rokaat kelima Dan gak bangun-bangun Itu sekali sujud Bisa 10 menit kali Terus pas sujud 10 menit aku kayak Emang sih ini aku jadi gak husus Jadi kayak Aduh lama banget Apa aku gak denger gitu Dia aku berdiri Terus tengok-tengokan sama temen aku gitu Terus sujud lagi Yaudah alasnya kita sholat Memrokaat Dan itu kayak lama banget Lama banget 20 menit ada kali itu sholat Lebih deh pokoknya Yaudah Selesai dari sholat itu Dia katanya mau mandi Dia mandi Dia bilang katanya Kalau kita mau tidur Nungguin dia selesai mandi Tapi anehnya Dia yang biasanya Dia tuh mandi cepet banget Dia tuh mandi biasanya Paling lama mungkin 10 menit kali ya 10 atau 15 menit Ini tuh mandi bisa Bener-bener 2 jam Kita nunggu dia 2 jam Yaudah Oke selesai mandi Akhirnya kita tidur bareng Sebenernya kasur itu tuh Ada posisi atas Dan posisi bawah Atas itu tuh kasur queen Dan bawah itu kan single Queen itu sebenernya Muat untuk 2 orang kan Nah kebetulan temen aku Yang si mawar itu Badannya cukup berisi Dan sebenernya untuk di single itu Nggak muat sama aku Tapi aku Daripada harus Satu kasur nih Aduh takut banget gitu Jadi yaudah di single Terus kayaknya tidurnya miring gitu Yaudah lah Nggak apa-apa Akhirnya Tidur tuh Nah pas tidur Mulai lagi nih Ini tuh kayak jam Sekitar sengah 12-an Sengah 12-an Aku chatan kan sama mawar Duh kayaknya nggak bisa tidur nih Gini-gini Takut banget nih Kalau misalnya si bunga Dela-dela gimana Gimana gitu Saya chatan Terus pas aku lagi miring Pas aku balik ke depan Buat aku tidur kayak gini Pas aku mau tidur Si bunga tuh udah Di atas kita yang kayak Kenapa belum tidur ya Pasti ngomongin gue Gitu Terus kita udah kayak Enggak Nggak ngomongin lo Kok pede banget Kayak gitu Terus dia kayak Gue tau lo chatan Karena ngomongin gue kan Terus aku kayak Ah udah ah mau tidur Terus tidur Singkat cerita Sampelah ini kayak Di jam 11.57 mungkin ya 11.57 11.58 Dia duduk Jadi dia bangun Dia tidur Dia duduk Terus dia zikir-zikir tuh Asafrohalazim Asafrohalazim Itu berjalan terus Sampelah akhirnya Bener-bener kayak Jam 12.00 Dia teriak Jadi dia Asafrohalazim Jadi awalnya dia kencang Dia bilang Asafrohalazim Asafrohalazim Terus dia teriak banget Dan itu bukan suara dia Jadi kayak Asafrohalazim Kencang banget Dan akhirnya Dia tuh kayak kayang gitu loh Posisinya Asafrohalazim Asafrohalazim Gitu Sampai kayak Jadi badannya si bunga ini Juga cukup berisi Dan dia tuh Untuk melakukan Seperti itu tuh cukup sulit Dan itu progresnya cepat banget Sampai akhirnya dia bener-bener kayang Kayang gitu Dan sampai Yang bertumpu di badan Eh bertumpu untuk tangannya tuh Bukan Telapak tangan lagi Tapi dia gini nih Posisinya Kayak agak gak mungkin gak sih Masa dia bertumpu sama Jari tengah doang Gini loh Kayak aneh banget Dan kakinya tuh Bener-bener poin juga gini Gitu Kayak gitu Terus aku kan panik banget kan Terus kayak Ini orang kenapa Dia teriak asafroazim kenceng banget Sembari ketawa juga Terus dia kayak gitu Terus aku kayak Dengan sigap Nyah Aku lari Aku udah takut banget Temen aku nangis Dia bingung Terus dia kayak Tante Teriak tante Terus aku gak tau kenapa Itu sigap banget ya Langsung aku lari Gak tau kenapa Terus dia kan Dia pasti kayak gitu kan Aku lari Aku lompat aja Aku tindih gitu Asafroazim aku gitu Terus aku begini Asafroazim Ya Allah Sadar Terus itu dia tuh kuat banget Kayak misalnya Kalau orang normal wajarnya Badan itu kan kayak cukup Apa ya Lemas ya Kalau misalnya kita kena suatu beban Misalnya kan berarti bebanin dia dong Tapi ini bener-bener tegak Sampai kayak harus kayak Asafroazim aku kayak Dorong-dorong terus ke bawah Terus aku kayak Sadar-sadar Dia tuh bener-bener gak sadar Dia tutup mata dia Tapi setengah doang Tutup mata dia Terus dia asafroazim Kenceng banget sambil ketawa Terus aku kayak Asafroazim Akhirnya mamanya dateng Papahnya dateng Kakinya ditarik Tangannya ditarik Terus badannya tetep keguncang-guncang Kayak gitu Bener-bener keguncang-kencang Sampai kayak Gimana ya Dadanya kelojutan gitu loh Dan gak suka dipegang Terus dia terak-terak Nah gak mau lepasin Dan segala macem Tapi tetep dipegang Dan aku Sumpah itu sebenarnya sedih banget ya Jadi aku harus kayak Bukain mulutnya Dan masukin si Obat penenangnya Cuman kayak Yaudah gak ada pilihan lagi kan Yaudah aku masukin Dia gak langsung tenang Cuman lama-lama Dia tenang Terus kita kayak Inget Tuhan Inget Allah Dan segala macem Yaudah akhirnya dia tenang lagi Terus aku Menurut aku itu Aneh banget Dan aku gak bisa tidur Sampai subuh Terus subuh Sebenarnya belum subuh Tapi dia udah bangun Kita jam 4 Dan dia kayak Ayo ayo bangun Bangun Kita resalt subuh bangun Udah azan subuh Padahal subuh aja Belum berkumanang gitu azannya Yaudah akhirnya kita bangun Terus pas kita bangun Dia juga imamin kita lagi Soat subuh Dan menjadi 3 rokat Terus yaudah Abis kayak gitu Pagi hari Udah pagi hari Betin kita udah mulai terguncang tuh kan Aduh Apalagi nih Kita gak berani lah Mandi sendiri Apalagi di kamar mandi dia Yang waktu itu dia mandi 2 jam Karena For your info Pas dia mandi 2 jam itu Dia kayak ngobrol Jadi dia kayak Gak tau ngobrol sama siapa Tapi berisik banget Di kamar mandi gitu Jadi kita udah mulai Gak mau kamar mandi gitu Takutnya ada apa-apa disitu Akhirnya kita memutuskan Bisik-bisik gitu loh Kayak kita Di kamar mandi bawah aja deh Terus anehnya lagi Dia turun dari tangga atas Dia bawa laptop Jarak tangga Dan tempat kita ngobrol tuh jauh Dan kita bisik-bisik Jadi gak mungkin kedengeran gitu Dia turun Dia bawa laptop Sembari dia senyum Dia ngomong gini Kenapa gak mau mandi di atas Kenapa harus mandi berdua Emangnya Takut ya Mandi di atas Atau takut sama gue Terus kita udah liat-liatan Hah enggak kok Biasa aja Gak lama menurut aku Ini tuh janggal banget kan Aku mau ke atas Buat ngambil biola Terus abis itu Pas aku ke atas Aku ketemu mamahnya Mamahnya itu Setiap aku ketemu dia Selalu pake lengan pendek Tapi kali ini Dia pake lengan panjang Kayak aneh Terus gak lama Mamahnya tuh matanya sembab Terus kayak nangis terus Terus aku kan bingung kan Terus aku pegang tangannya Tante Tante harus kasih tau saya Kalau memang saya mau kesini Saya gak bisa kayak gini aja Dan saya gak tau ini temen saya Kenapa gitu Mamahnya berusaha nutupin Awalnya Enggak Enggak apa-apa Dia lagi butuh temen aja Gak lama saya kan kayak Pengen Tante gitu Nah kebuka kan Pas kebuka Ini bener-bener kayak Ternyata paranormal tuh Real ya Ini kayak Serem banget Jadi tangannya tuh Memar Bercak tangan gitu loh Memar Jadi biru aja Misalnya tangannya gini Yaudah sininya Satu, dua, tiga, empat, lima tuh Memar semua Memar 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 Banyak goretan Memar banyak semuanya Terus aku gini Tante asaf lozin Terus aku buka Aku buka Gak lama dia kayak Sedih nangis Terus aku bilang Tante harus cerita Akhirnya dia bawa aku kamar dia Dan akhirnya dia cerita Katanya Ini ini Eh ini itu Berawal dari Katanya depan rumah itu Pohonnya ada yang tebang Depan rumah tuh Pohonnya yang tebang Terus si bunga ini tuh Orangnya cukup sensitif Katanya Gak lama Si bunga ini kan Tadi saya udah sempet mention Kalau misalnya Dia itu Dikeluarin dari tempat kerjanya kan Jadi mungkin dia lagi ngerasa Depresi Insecure Dan segala macem Karena dia belum dapetin pekerjaan lagi Dia overthinking Dan dia jadinya stress Terus dia mungkin kurang ibadah juga Akhirnya Masuklah nih Dia sempat di Rukiah Dan ternyata Udah di Rukiah itu Ada hantu lima Gitu Yang masuk ke badan dia Nah waktu itu Udah sempat di Rukiah Dan katanya Masih ada sisa satu hantu Yang masih nempel di badan dia Tapi katanya ini Dia itu gak secara Terus-terusan ada Jadi terkadang dia ada di sekeliling Tapi terkadang dia juga nempel Nah aku gak tau Apakah dia dirasukin Apa gimana Yang pasti aku bilang sama maynya Tante harus urus ini Secara serius nih Karena Bisa sampai kejadian kayak gitu Kita Aku gak pernah ngalamin sih Dan kita juga gak tau Nantinya bakal kayak gimana Jadi harus Lebih serius Dan tantanya kayak Iya semoga gitu Yaudah akhirnya kan aku takut Aku pulang Sekitar Tiga bulan berlalu lah ya Tiga bulan berlalu Aku memutuskan Nih kayaknya ini anak Udah gak apa-apa nih Di Instagram dia Dia udah mulai posting lagi Dan dia punya bisnis kecil Dan dia udah mulai posting lagi kan Jadi aku kayak Oh dia udah mulai posting lagi nih Yaudah deh Dia ngajakin aku ketemuan Aku ketemu Dia udah biasa aja Dan dia bilang kayak Maaf ya Kalau waktu itu Gue kenapa-napa Terus aku kayak Iya gak apa-apa Terus Waktu itu aku sempat ceritain juga Karena Setelah aku yang datang ke sana Sama temen aku ini Sama si Mawar Temen aku lainnya Aku suruh dia datang juga ke sana Buat nengokin gantian si Bunga Dan katanya temen aku yang nengok ke sana itu Suka Ditendang Dipukul Secara fisik itu sama Bunga Yang kita juga gak tau kenapa Padahal kayak Dia gak ngapa-ngapain Kayak dia lagi berdiri Tiba-tiba Bunga nabrak dia Dia lagi duduk Bunganya Nendang salah satu temen aku Kayak aneh banget Kayak aneh banget gitu loh Akhirnya dia minta maaf sama aku Aku ceritain Seringkas kejadiannya Tapi gak full sebenernya Sama dia aku ceritain Karena biar dia juga gak terlalu kepikiran Dan dia minta maaf Dia juga gak tau kenapa Terus aku kayak Oke gak apa-apa Udah aku kira itu udah selesai Sampai akhirnya ini berjalan lagi Waktu sekitar 4-5 bulan lah ya 4-5 bulan Tiba-tiba isi instastories Dia tuh penuh lagi Titik-titik Titik-titik Dia suka nge-post hal-hal yang gak jelas Di feeds dia Kayak contohnya Dia itu nge-post adeknya sendiri Terus ada kentang goreng di depan dia Terus dia bilang Kentang-kentang goreng Enak ya Apa mati Enak juga kali ya Atau gurih mungkin rasanya Wah aku udah mulai Wah aneh nih Terus temen-temen aku udah mulai nanya-nanya Ini kenapa ini kenapa Aku juga gak tau kan Terus dia misalnya Nge-post di instastory Tata cara sholat Apa dan segala macemnya Terus tiba-tiba Dia nge-post di instastory Yang intinya dia minta maaf Untuk hal-hal yang dia lakuin Dan dia bilang Kalau hidup dia Udah gak lama lagi Terus aku bilang Hah ini aneh banget Setiap hari temen aku Ngirimin terus ke aku Sampai akhirnya aku gak kuat Terus aku Tanya sama mamanya Bunga kenapa gitu Akhirnya Tantanya cuma bilang Kalau Ayo ke rumah aja Soalnya dia lagi butuh temen Aduh aku males banget Ini kejadian lagi Cuman kayak Yaudah deh ternyata dia belum semu Dan mungkin dia masih butuh temen Aku sebenarnya sama temen-temen Udah dilarang Cuman yaudah Akhirnya kita kesana lagi Terus pas kita kesana Ternyata ada cerita yang lain lagi Ternyata ada cerita yang lain lagi nih Dari dia Dan itu cukup aneh sih Kayak Pas aku dateng ke rumahnya Dia bilang kalau Kayaknya kalian gak bakal ngerti deh Yang gue maksud Cuman Nyawa gue udah tinggal Seperempat Kayaknya Kata dia gitu Karena dia ngerasa Setiap dia tidur Roh dia tuh ada yang narik-narik itu Terus aku bilang Udah Apapun yang terjadi sama lo Yaudah Tapi kita harus Ngambil tindakan nih Mau itu Rukiah Apa dan segala macemnya Cuman Masalahnya dia juga gak ada Dia tuh takut gitu loh Jadi aku juga bingung Gimana cara nanggepinnya Dan akhirnya Temen-temen aku udah pada ketakutan kan Jadi kita kayak punya grup Dan kita chat-chat gitu Terus pas kita chat Dia tau Dia bilang kayak gini Kenapa lo pada diem sih Ngeliatin handphone doang Ngomongin gue ya Selalu dia ngomong kayak gitu Terus aku kayak Yaudah yuk kita pindah aja gitu Biar cairin suasana kali ya Yuk kita pindah aja Yuk ke ruangan sana gitu Pas aku pindah ke ruangan sana Dia baru pengen ngomong sesuatu Ada yang ngetok-netok Bener-bener ngetoknya gini loh Gimana ya Kalau misalnya ada hujan kan Konstan dan itulah yang gak hujan Kalau misalnya ada Yang jatuh itu akan konstan Kayak misalnya Tapi ini ketokan pintu tuh kayak Gimana ya Gitu loh Jadi kayak Suka-suka aja gitu Kayak jahil aja gitu Gak lama dia kayak nuduk Terus dia ketakutan Dia bilang kayak Bisa gak sih gak usah ganggu dulu Gue tuh lagi sama temen gue Bisa gak Nanti dulu Terus dia mau nangis Terus aku bingung kan Aku gak tau itu bener apa enggak Cuman aku juga ngomong akhirnya Iya bisa gak sih gak usah ganggu dulu Kan kita lagi cerita Nanti aja di pending dulu Terus ilang Suarinya ilang Terus aku kayak Kayaknya bener deh Yaudah akhir aku ngobrol lagi sama dia Pas aku yang ngobrol sama dia Suara itu ada lagi Sampai akhirnya dia nangis Dia bilang Udah please stop Jangan gak ke gue Gue tuh capek gitu Terus aku kayak Iya udah dong Sebentar dong Kok pengen cerita Gak lama dia ceritain Dia bilang gini Gue gak tau sih Ini aneh atau enggak Kata dia gitu Tapi kalau gue tidur Banyak banget Yang ngeliatin gue Ada dari sudut-sudut Ada terkadang dari depan gue Dari samping gue Dari atas lemari Dan segala macem Terus aku bilang gini Waduh Soalnya aku gak ngalamin Jadi dia juga ya Jadi aku bingung Kalau bilang di posisi dia gimana Akhirnya aku bilang Ya udah Aku bingung harus bantu gimana Yang pasti kita harus Ambil tindakan serius Kamu gak bisa Cuma doa sendiri Sedangkan kita tahu Iman kita juga Belum 100% itu Buat kita ngobatin diri kita sendiri Terus dia kayak Ya gimana Nah terus gak lama Dia bilang lagi Terus kayaknya Aku distubuhi sama jin deh Terus aku bilang gini Hah maksudnya gimana Terus menurut dia Ya udah Kayak kerasa aja gitu Dia distubuhi Terus bagian dada dia Katanya digigit-gigit Atau apa segala macem Karena dia benar-benar Sampai mau nangis Dan dia bilang Kalau gak percaya Coba aja Ayo kita ke kamar mandi Lihat sendiri Atau pegang aja Kalau kamu pingin Terus aku kayak Hah gak usah Gak usah jangan Aku udah Ya udah iya Aku percaya Terus aku gak tahu Harus ngapain Yang pasti dia bilang Dia setakut itu Karena menurut dia Sampai sekarang tuh Banyak yang Pengen ngambil dia gitu Dan Dia ngerasa Kalau hidup dia udah gak lama lagi Cuman di saat itu Aku cuma bisa Semangatin dia doang Karena dia cerita Hal yang gak jelas Terus-terus Seperti itu Akhirnya gak lama Kita semua ketakutan Terus kita pamit pulang Gitu Dan semoga dia Sembuh sekarang Itu aja sih ceritaku Dan tujuan aku Untuk cerita disini Aku cuma pengen Sharing-sharing ke kalian Dan siapa tau Kalian juga punya Pengalaman yang sama-sama aku Dan menurut kalian Dari cerita aku Atau pengalaman yang Kalian alami seperti apa Menurut kalian Apa sih yang harus Kalian lakuin Kalian boleh tulis Di kolom komentar di bawah ya Nah teman-teman Itu tadi Cerita dari Nadira Bagi kalian yang pernah Mengalami pengalaman serupa Bisa Ketik di kolom komentar Atau bisa DM juga Ke Instagram Furi Harun Siapa tau Saran kalian Bisa membantu Temannya Nadira Untuk bisa segera Menjalankan kehidupan Dengan normal Oke hari ini Cukup sekian Dan Kak Furi juga ingin Berterima kasih sebelumnya Untuk Herdunya Mas Butoh Lalu juga Makeupnya Abel Amanda Ya Dan juga Stylisnya Nadira Dan tentunya Kak Furi punya Fotografer Yang langganan nih Bagus banget Hasil fotonya Di Gemografi Yang biasanya Kak Furi foto Di Studio Boho Gitu ya Oke teman-teman Terima kasih Kalian sudah menyimat Jangan lupa Like Subscribe Share Dan juga Comment di Youtube Channelnya Furi Harun See you on the next episode Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton